Dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-73 tahun ini, Bupati Tabalong H. Anang Syafiani menilai masyarakat Tabalong semakin sadar, nilai-nilai dan semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Ini dibuktikan dan semakin ramai dan beragamnya kegiatan-kegiatan bertemakan kemerdekaan terselenggara, mulai dari tingkat RT, kejamatan hingga kabupaten. Lebih lanjut, Anang meyakini terdapat nilai-nilai penting dari peringatan Hari Kemerdekaan RI yang patut diteladani oleh generasi muda. Nah, oleh sebab itu ada dua nilai yang menurut keempat saya sangat penting dihayati oleh anak-anak kita ini. Yang pertama, nilai dan semangat perjuangan untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, nilai dan semangat bagaimana kita membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Senada dengan Bupati Tabalong, Ketua DPRD Tabalong H. Darwin Awi juga sepakat dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat Tabalong merayakan kemerdekaan di tahun ini. Selain berterima kasih kepada warga Tabalong, Darwin juga bersyukur atas kemerdekaan Indonesia. Dalam kesempatan ini kami atas nama pimpinan dan suruh anggota DPRD Kabupati Tabalong mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat segenap lapisan yang telah berpartisipasi di dalam merayakan hari ulang tahun yang dengan makna bahwa kita bekerja keras untuk kita semua. Maka kita maknai dengan hari kemerdekaan ini adalah berkah dari Allah SWT, Tuhan yang makuasa sehingga kita bisa menuju masyarakat yang adil dan bangun sejahtera baik lahir dan merupati. Demi memeriahkan hut kemerdekaan RI ke-73, pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar rangkaian kegiatan kenegaraan seperti pawai Tabtu, Renungan Suci, upacara detik-detik proklamasi, ziarah kemakam pahlawan, hingga upacara penurunan bendera di halaman pendopo bersina.